Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Persahabatku sekalian Menanggapi permintaan dari sahabat subscriber Yang meminta kajian kisah Nabi Ya'akub alaihissalam Maka dalam pertemuan kali ini Kami akan mengkisahkan tentang Nabi Ya'akub alaihissalam Yang kami ambil dari kitab Mir'adus Zaman Fi Tawari Hilayan Persahabatku Nabi Ya'akub adalah putra Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam Beliau Nabi Ya'akub mempunyai saudara kembar bernama Isu atau Is Ada kisah yang sangat janggar Yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sudi Beliau berkata ketika di dalam kandungan Ya'akub sebenarnya ingin keluar duluan Mendahului Isu Tetapi Isu langsung mencegahnya dan berkata Wallahi demi Allah Kalau engkau keluar duluan sebelum aku Maka aku tidak akan keluar dari perut ibuku ini Sehingga ibuku akan mati Oleh karena itu dia dinamakan Isu Karena dia bermaksiat kepada saudaranya Ya'akub Isu Aso Ya'asi Isu Yang artinya bermaksiat Dinamakan Ya'akub Angkobun Yang berarti tumit Karena ketika melahirkan Nabi Ya'akub Memegang tumit Isu Tapi pendapat Imam As-Sudi ini disanggah oleh beberapa ulama Di antaranya oleh Cekh Sam Sudin Pengarang kitab Mir'adus Zaman ini Beliau berkata Sungguh ini sangat janggal Sangat mengherankan Bagaimana bisa Bayi yang masih dalam kandungan Sudah Beradu Sudah Saling mau membunuh Pendapat ini Tidak bisa di Percaya Karena Kata-kata Ya'akub Dan Isu Ini adalah Kata yang bukan dari bahasa Arab Para sahabatku sekalian Isu Adalah putra Kesayangan dari Nabi Ishak Alayhi Salam Dan Ya'akub Adalah putra Kesayangan dari ibunya Ini juga Terjadi Kepada kita-kita Pada zaman ini Ketika saudara kita Lebih disayangi oleh Ibu kita Dan kita Lebih disayangi oleh Ayah kita Ternyata Zaman Nabi-Nabi Dahulu Itu juga Seperti itu Kita lanjutkan Kisahnya Ketika Mereka berdua Sudah Beranjak Dewasa Nabi Ishak Nabi Ishak Si ibu langsung berkata Wah Karena di hari Kamu bukan Kamu bukan Isu Anak kesayanganku Tapi baunya Seperti Ishak Baiklah Aku akan Mendoakan kau Ya Allah Jadikanlah keturunan-keturunan Anakku ini adalah Para Nabi Orang-Nabi Ishak Orang-orang besar Sebagai penurus Dari perjuanganku Sini sebenarnya Nabi Ishak Mendoakan Isu Agar tetapi Didahuli oleh Yaakub Yaakub lah yang Mendapatkan doa Kenabian dari Nabi Ishak Itulah Allah Itulah rahasia Allah Dimana ketika Nabi Ishak Memilih anaknya Yang bernama Isu Untuk meneruskan Kenabiannya Tetapi Allah Berkehendak lain Allah mempunyai Rencana lain Allah memilih Nabi Yaakub Allah memilih Yaakub Yang meneruskan Tingkat Yang meneruskan Derajat Kenabian beliau Para sahabatku sekalian Setelah beberapa lama Kemudian Isu datang Membawa daging Kambing buruan Yang sudah dimasak Nabi Ishak Ayahnya berkata Loh Isu Aku tadi kan Sudah mendoakanmu Kamu kan tadi Yang sudah membawa Kambing Kan sudah aku doakan Kamu Isu tidak menjawab Dia memendam Rasa jengkel Rasa dendam Kepada Yaakub Karena dia mengira Oh Yaakub telah Mendahului Wasiat yang diberikan Ayahnya Kepada beliau Kemudian Ishak Mendoakan Putranya Untuk kedua Kalinya Didoakan Putranya ini Mempunyai keturunan Keturunan yang Kuat-kuat yang Banyak Jikal bakal Raja-raja Penguasa-penguasa Yang besar Oleh karena itu Keturunan dari Isu ini Adalah Jikal bakal dari Bangsa Romali Bangsa Yunani Dan lain-lain Para keturunan Isu Mereka semua Mengalahkan dari Suku Kananiin Yang berada Di Jurang Kanan Hingga akhirnya Beranak Beranak Sampai Mereka jumlahnya Sangat banyak Para keturunan Isu Menempati Di wilayah Yunani Sampai ke Al-Iskandariyah Atau Alexandria Di Turki Bangsa Keturunan Isu Adalah Para bangsa Romawi Bangsa Yunani Para sahabatku Sekalian Yaakub Yang merasa Terancam Akan Keselamatannya Dikejar-kejar Oleh Isu Ibunya Langsung Menyuruh Yaakub Untuk pergi Mengungsi Dari kejaran Saudaranya Beliau Menyuruh Yaakub Untuk Menungsi Ke wilayah Harran Turki Disana Ibunya Menyuruh Menemui Pamannya Labban Untuk Tinggal Bersamanya Yaakub Berangkat Berangkat Dari Syam Menuju ke wilayah Harran Turki Beliau berjalan Siang maupun malam Maka Dari Perjalanan beliau Yang artinya Asra Dan Dan Artinya Malam Yaakub Juga Dinamakan Israel 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 berarti Berjalan Il berarti Malam Dalam Satu pendapat Karena Di dalam Kitab Taurah Yaakub Adalah Israel Israel Adalah Yaakub Ada Banyak Pendapat Dari Kalangan Para Ulama Tentang Asal Kata Dari Israel Menurut Pendapat Ibnu Abbas Arti Dari Israel Adalah Abdullah Sama Seperti Jibril Mikail Artinya Juga Abdullah Yaitu Hamba Allah Pendapat Yang kedua Israel Artinya Adalah Sohwatullah Pilihan Allah Dan Pendapat Yang ketiga Dulu Yaakub Itu Terbiasa Menghidupkan Lampu Lampu Yang ada Di Tempat Tempat Ibadah Kemudian Ada Jin Yang Bernama Il Yang Selalu Mematikan Lampu Lampu Yang ada Di Tempat Ibadah Tersebut Sehingga Jin Yang Bernama Il Itu Ditangkap Oleh Yaakub Dan Ditahan Oleh Beliau Maka Oleh Karena Itu Yaakub Dinamakan Israel Asra Artinya Ditahan Il Yang artinya Namanya Jin Yaakub Yang Menahan Jin Itu Pendapat Yang Ketiga Para Sahabatku Sekalian Setelah Sampai Di Wilayah Haran Yaakub Tidak Langsung Pergi Ke Rumah Pamannya Laban Dia Karena Sudah Lelah Ketiduran Di Atas Batu Besar Di Saat Tertidur Beliau Bermimpi Dia Melihat Tangga Yang Menuju Ke Langit Disitu Dia Melihat Banyak Malaikat Yang Turun Melalui Tangga Tersebut Kemudian Beliau Naik Melalui Tangga Itu Hingga Di Langit Dia Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berkata Wahai Yaakub Sungguh Aku Memilih Engkau Aku Memberikan Warisan Kepada Engkau Nubuah Kenabian Kebijaksanaan Dan Kepemimpinan Maka Aku Akan Selalu Bersamamu Bahkan Sampai Engkau Kembali Ketempat Itulah Mungkin Wahyu Pertama Dari Mimpi Yang Diterima Oleh Nabi Yaakub Alayhis Salam Ketika Bangun Dari Tidurnya Sang Paman Tiba-tiba Sudah Berada Di Sampingnya Maka Sang Paman Mengajaknya Pulang Ke Rumah Hingga Akhirnya Sang Paman Menikahkan Yaakub Dengan Salah Satu Putrinya Sang Paman Bernama Laban Mempunyai Dua Putri Yang Yang Pertama Lia Yang Kedua Rahil Lia Sebagai Sang Kakak Wajahnya Agak Kurang Cantik Dan Rahil Sebagai Sang Adik Wajahnya Sang Cantik Lalu Kemudian Sang Paman Laban Menikahkan Yaakub Kepada Putrinya Dengan Mahar Menggembalakan Kambing Selama Tujuh Tahun Karena Memang Yaakub Tidak Punya Apa-apa Yaakub Sendiri Tidak Tertarik Oleh Lia Karena Wajahnya Kurang Cantik Sehingga Dia Berkata Kepada Pamannya Wahai Paman Kenapa Engkau Tidak Menikahkan Aku Kepada Yang Lebih Cantik Kepada Rahil Sang Sang Paman Berkata Tidak Ada Ceritanya Sang Adik Mendahului Menikah Melewati Kakaknya Kemudian Dari Rahim Nama Zulfa Dan Balhah Hingga Akhirnya Dua Budak Perempuan Itu Melahirkan Masing-masing Tiga Orang Putra Pakat Total Putra Nabi Yaakob Alihissalam Adalah Dua belas Orang Laki-laki Akan Tetapi Nabi Yaakob Juga Punya Satu Putri Perempuan Bernama Rahmah Atau Dina Dina Kata-kata Yang sudah Tidak asing Di zaman Sekarang Dahulu Sudah Ada Di zaman Nabi Yaakob Putrinya Bernama Dina Dan Dina Ini Kemudian Diperistri Oleh Nabi Ayyub Alaihissalam Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Nanti Akan Kami Ceritakan Kembali Kisah Nabi Yaakob Versi Kitab Al-Bidayah Wa-Nihayah Sekian Dulu Wallah Wa'alam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh